Servant Leadership atau kepemimpinan yang melayani akan mempercepat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia atau Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Ketum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat menjadi keynote speaker bersama Ketum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo di Full Gospel Businessman Fellowship Internasional Regional DKI Jakarta III. Saya rasa prinsip melayani itu bisa diterapkan dalam segala situasi. Dan kalau kita berbatang kepada hal yang melayani, saya rasa akan bagus sekali. Jadi ini leadership yang melayani. Kalau jadi politisi, politisi yang layani. Berdampak pertama itu kita harus berfondasi kepada Tuhan yang mana kita tahu bahwa hidup kita itu ada tujuannya. Dengan Servant Leadership, para pemimpin akan memberikan dampak besar bagi kemajuan bangsa dan negara dengan kebijakan tepat sasaran. Partai Perindo hadir untuk menempatkan kader-kadernya di legislatif dan eksekutif agar bisa membuat kebijakan berpihak yang mempercepat pendidikan dan produktivitas remaja. Rakyat kecil memberikan rakyat kecil kesempatan menjadi produktif, naik kelas lebih cepat, menciptakan penggerak baru untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga cita-cita kemerdekaan Indonesia yang bersatu berdaulat, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila bisa terwujud.